Intro Untuk Anda di rumah yang sudah nonton kami, terima kasih banyak ya karena kami sudah tayang lagi ya Kita tuh harus ingat bahwa kalau setiap pagi Anda pengen dapat informasi yang bagus Betul Ingatlah update Santri Ingatlah update Santri, langsung klik SBO TV Karena kita berdua akan muncul Apalagi yang hostnya ada Rio Olivernya sama ada Gabbynya Bener banget Kalau hostnya ada berliannya ya saya bilangnya yang ada berliannya Oh iya ya karena partnernya lagi sama saya Kalau bicara hostnya Masayu saya bilang yang ada Masayunya Iya bener Karena semuanya sama kok Karena kita gak selamanya bareng-bareng terus kan ya Seringnya ganti-ganti tiap minggu Aduh ya berganti-ganti pasangan lagi jadinya untuk syutingnya Tapi gini untuk Anda yang di rumah kita akan ngobrol seputar topik yang berbeda dari biasanya Nah ini ada dari sekolah ya di kota Surabaya Ini mengandalkan yang namanya acara Acara apa lu? Yang peduli akan Zero Waste Oh wow Hebat banget Go Green juga dong berarti ya Go Green Zero Waste ini tuh dulu Kalau kita tarik ke belakang ya Pernah dipopulerkan juga di fashion Betul Sama Ibu Aryani Widakdo Jadi dia tuh bikin ke baju tapi pakai teknik Zero Waste Bener jadi gak ngebuang sama sekali ya Dan bahkan sisanya pun juga bisa digunakan untuk yang lain Betul Nah ini ada di SMP Alphala Surabaya Itu ada sebuah acara juga Kita akan coba tanya Kita akan tersambung dengan Kalau gak salah kepalasku langsung nih Halo selamat pagi Bapak Selamat pagi Pagi mohon maaf dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Jusa Inderawan Bapak Jusa Inderawan Satu Kepala SMP Alphala Surabaya Baik Pak ini yang kita denger Di Alphala tuh lagi mau ada acara Acara apa sih Pak? Iya bener Jadi acara ini adalah merupakan acara open house Yaitu mengadakan kegiatan Anak-anak ini untuk memberikan wawasan Tentang cinta kepada lingkungan Dan kebersihan Nah kemudian acara ini dikemas Dalam bentuk seminar Dan juga lomba-lomba Bagi siswa-siswi SD Sekitar Surabaya Oh baik Baik Ini kira-kira ini lombanya lomba apaan aja nih Pak? Kok kayaknya meria banget nih tuh Di belakang Bapak udah ada dekor-dekor macam-macam gitu ya? Iya Jadi Lomba ini Memang Didesain Untuk anak-anak itu Supaya cinta lingkungan Dan ini adalah merupakan Barang-barang yang bekas Jadi seperti botol Kemudian juga Tutup tempat Makanan Minuman Kertas-kertas Kemudian ada Tong cat Bekas Kemudian juga gabus Kemudian juga di belakang itu Ada tong Yang didesain Sebagai tempat duduk Yang nantinya dijadikan sebagai Tempat duduk kantin Zero Waste Oh baik Nah Pak Ini kalau sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi ya Pak ya Menurut Bapak nih Kenapa sih kok Sejak dini Anak-anak ini dikenalkan dengan yang namanya Zero Waste Pak? Karena kan kita tahu Anak-anak jaman sekarang tuh kan Kalau diajak yang kayak gini tuh kayaknya susah Pak Lebih suka diajak online Main game Lebih suka main handphone Main handphone Tapi Kenapa kok Bapak berpikiran Bersama dengan sekolah Itu sepertinya Ini menarik Untuk diimplementasikan kepada anak-anak Pak Apa alasannya Pak? Iya Jadi anak-anak itu memang harus kita Sejak dini Bahwa kita kenalkan Bahwa Sampah itu kan Merupakan permasalahan Nah terutama sampah-sampah plastik Ini kan Susah untuk diurai Nah makanya anak-anak ini Kita coba Jadi botol-botol Bekas Dan apapun yang Berkas Ini bisa kita jadikan Hiasan-hiasan yang sangat menarik Dan mereka kita ajarkan Untuk membuat semua ini Sehingga mengasihkan bagi mereka Itu Pada dasarnya seperti itu Ini kira-kira untuk preparation Untuk membuat ini semua Dari kapan ya Pak? Untuk mempersiapkan acara ini gitu loh Bikin-bikinnya Ya persiapan ini mulai dari Iya Mulai dari saat Dua bulan sebenarnya persiapannya Kemudian satu bulan itu baru Intensif Oke Baik, 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 baik Jadi intinya untuk Anda yang Tadi penasaran Bahwa sebenarnya kalau kita ini Tujuannya apa? Tujuannya mengenalkan sejak dini ya Pak ya Sejak dini anak-anak ini harus Cintakan lingkungan ya Pak ya Ada kesusahan nggak Pak? Ada kesusahan nggak Pak? Karena kan Kadang-kadang nih Pak Anak-anak tuh kayaknya rewel Ah nggak mau ah Di ajakin Ribet-ribet kayak gini Awalnya anak-anak susah nggak sih Pak? Mungkin Bapak boleh cerita Gitu Pak Ya awalnya ini bermula dari awal Anak-anak itu masuk sekolah Mereka waktu orientasi siswa baru Itu disuruh mengumpulkan botol-botol bekas Di rumah mereka Kemudian kalau mereka beli makanan Itu dikumpulkan Kemudian kita ajak mereka berkeliling Dengan besampah Nah kemudian baru inilah Dari botol-botol itu Kemudian anak-anak kita ajarkan Untuk membuat seperti ini Baik, 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 baik Menarik ya Boleh nggak Pak dijelaskan Ini dari bahannya apa? Karena kan Gabi juga pengen tahu Pak Nggak cuma saya doang Pak Coba seperti Ya seperti ini Yang lampu-lampunya ini Ini memang dari bekas Galon air Galon air Kemudian kita bentuk Kita cat Kemudian juga botol-botol Kemudian ini bekas drum cat Kemudian ini juga Sama kita buat kursi Kemudian juga ini kertas-kertas Bekas Apa ini? Kalau dulu orang bilang Kelobot apa? Jagung itu Wah itu saya belum lahir Pak Kayaknya Pak Nah Pak ini kalau misalnya ini kan karena ada event Jadi kayak sampah-sampah yang Plastik ini dikumpulin Terus di daun ruang lagi dibikin Untuk menjadi karya nih yang ada di situ Kalau setelah acara ini Kira-kira bakal tetap dilanjutin Apa gimana Pak? Ya tetap akan kita lanjutkan Bahkan nanti kita ada event lagi Mengenalkan Sekolah kita itu di Kemasyarakat Surabaya sekitar Di Kalau nggak salah bulan Maret Nanti ada expo juga Ya Oh baik Pak itu bahan-bahannya Anak-anak bikin sendiri Atau Anak-anak diajak Ngumpulin rame-rame Atau Bapak kerjasama dengan Para pengepul Atau seperti apa Pak? Untuk cari bahan-bah Apa yang ada di sekolah aja? Ya Atau sampah-sampah sekolah nih Dikumpulin Gitu gimana Pak? Ya Jadi memang Ada sampah-sampah yang dikumpulin Kemudian juga Kita ada juga Beli ke pengepulnya Karena memang untuk Awal ini Anak-anak kan tidak mungkin Bisa sampai mengumpulkan Sebanyak ini Betul Jadi anak-anak itu Sebagian Mengumpulkan dari rumah Kemudian juga Dari sekolah Kemudian juga Beberapa kita beli Dari pengepul Hmm Baik Baik Itu dia Jadi beberapa Ada yang dibeli dari pengepul Beberapa Ada yang dikumpulkan dari sekolah Beberapa Memang ada yang sudah dipersiapkan ya Betul Iya Pak Ini nanti rangkaian acaranya Kira-kira ngapain aja nih Pak Untuk hari ini Dan dimulai jam berapa? Dimulai jam berapa? Oh iya Nanti ini ada lomba lukis Melukis di Atas Di tas kain Dengan menggunakan cat Kemudian ada lomba Kampanye Peduli lingkungan Nah nanti ini jam Jam Delapan ini harusnya Memang nanti sudah pembukaan Kemudian nanti jam 9 Baru mulai lomba Sampai nanti Pukul 11 Selesainya Nah itu dia Nanti kira-kira yang kampanye Siapa ini Pak? Ya anak-anak dong Kampanye ini anak-anak Oh anak-anak Nanti nggak Nanti ada debat-debatnya juga Kayak misalnya kan Kampanye capres Terus Banyak capres Oh beda Kampanyakan lingkungan Pak Kalau memungkinkan Mungkin Pak boleh melihat Sekitar Bapak Apakah ada Murut-murutnya Bapak Yang bisa Bapak tanyain Pak Karena kan Kita juga pengen tahu Kira-kira Ya entah itu Rasa Perasaannya Murut-murut Bapak Ada nggak Pak kira-kira Pak? Mungkin boleh Bapak undang Nanti Bapak yang tanyain Supaya nanti kita bisa Dengar juga Dari murut-murutnya Ada nggak Pak kira-kira Pak? Iya baik sebentar Ya boleh Nah jadi kita akan Nanti ngobrol juga nih ya Kita dirumah ini Luar biasa loh Karena memang sebenarnya Kalau kita lihat Anak-anak sejak usia dini ini Memang harus dipupuk Sejak usia yang sangat dini banget Benar Sadar lingkungan Tidak boleh buang sampah sembarang Itu contoh kecilnya Betul Terus juga nggak Sibuk sama gadgetnya Itu dia Tidak boleh terlalu Dia ada kegiatan Tidak boleh kegiatan yang Tidak berpositif Harus positif semuanya Nah ini kita lihat Ini anak-anaknya Nah Coba Pak Diundang Pak Coba perkenalkan namanya siapa Kenalkan namanya siapa Dari kelas berapa Lita Fadila Lita dan Fadila Baik Mungkin boleh tanya ke Lita dulu Pak Lita Terserah Bapak mau tanyain persiapannya apa Atau perasaannya apa Bapak aja yang tanya Pak Coba Pak Ya Lita Bagaimana perasaanmu Dengan adanya kegiatan lomba Di SMP Alphala Surabaya ini Ya seneng Terus kayak Kira-kira dia ikut Membapak apa enggak Pak ya Gini Pak Kalau SMP Alphala Sebagai panitianya Oh baik Nah persiapannya apa aja nih Pak Anak-anaknya Atau yang susah di mana Pak Sebagai anak-anak Yang susah di mana Gitu Pak Coba Fadila Persiapan untuk Membuat Kondisi suasana ini Coba Perasaanmu bagaimana Sejujurnya ini Susah Tapi Dilakukan dengan Senang Senang Bahagia Iya Nah susahnya di mana Pak Tadi kalau dia bilang Sejujurnya susah Tapi senang Emang susahnya di mana Pak Iya Susahnya di mana Buat dari awal Sampai Sejauh ini Iya Dari Mulai awal Sampai sejauh ini Memang ada beberapa Kesulitan Karena memang mereka Belum-belum terbiasa Jadi Mungkin Ripet dan sebagainya Tapi Insya Allah itu nanti akan Terbiasa nanti anaknya Karena ini adalah mungkin Awal pertama Nama bagi mereka Betul Betul Nah itu yang paling sebelah kanan Sendiri Pak Yang baru datang Baru datang tuh Pak Namanya siapa baru datang tuh Pak Iya Ini Namanya Kiki Kiki Nah Kiki boleh cerita juga dong Kiki Mungkin Kiki apakah merasa lebih gampang Atau sama Susah juga nih Coba Pak silahkan Boleh cerita Butuh kerjasama dan kekompakan Terus Apa ya Iya Memang harus butuh kerjasama kekompak Betul harus kompak Apalagi kalau acaranya kan besar kayak gini Apalagi dari SMP ya SMP Alfalah ini juga menjadi Dari SMP Alfalah Menjadi panitianya Kan gak gampang Itu dia Nah Pak mungkin Ini akan diikuti berapa sekolah Pak Berapa sekolah Pak Yang ikut Pak Ini ada sekitar 20 peserta Dari sekitar 15 sampai 20 sekolah Wow Kayaknya Peringkatannya SMP Bener Nah Mungkin Bapak boleh kembali masuk ke dalam Pak Terima kasih buat anak-anaknya Yang bertiga ini Ucapan terima kasih dari kami Terima kasih ya Terima kasih Nah Bapak kembali boleh Kasih tunjuk dong Pak Suasana sekolahnya Pak Karena kita belum melihat Pak Mungkin Bapak boleh berkeliling Ditunjukkan lagi Yang mana Lokasi lombanya Yang mana sih Pak Kita pengen tau nanti Ini dimana Pak Iya 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 Wow Ada jalur-jalurnya juga loh Ini luar biasa loh Jadi kayak ketata banget gitu ya Saya pengen kembali ke SMP Dari entrance gate-nya Masuk gitu kan ya Bener Dari gate-nya masuk juga Saya pengen melihat Anak-anak yang sangat luar biasa Pengen jadi bagian dari anak-anak Yang ikut lomba Oh ini Wow Sudah lumayan Wah udah lumayan ramen ya Loh Pak itu kok ada yang masih kecil-kecil banget Pak SD juga ikut ya Pak ya Iya SD kelas 4 sampai kelas 6 Oh baik Oke baik-baik Ini kayaknya udah mau mulai acaranya Pak ya Pak kan gini Kita kan Akan jeda dulu Bapak silahkan dulu persiapan Betul Nanti sekitar setengah 9 pagi Nanti kalau Ini kan Bapaknya mau mulai dulu acaranya Iya Opening dulu Iya Mau mulai acaranya Kita akan nanti sekitar mungkin setengah 9 Kita akan sambung lagi Pak Karena kita akan coba ngobrol lagi sama Bapak ya Pak ya Sambil Bapak persiapan Pak Iya Baik Terima kasih banyak Pak Nanti kita akan sambung lagi Pak Sama-sama Itu tadi merupakan perbenzan kita di sekpen yang pertama Untuk live interaktif bersama dengan SMP Alhikmah Karena nanti Alphalah Alphalah Salah kan Jadi nanti kita bakal sambung lagi Tapi nanti Pas acaranya sudah running Kita keren deh ya Pas udah mulai lomba-lombanya SMP Ngadain acara seperti itu Memang keren banget Ini saya kepengen jadi muridnya Alphalah deh Kamu mau jadi murid lagi Terima gak ya kalau saya jadi muridnya Jangan ketuaan Bapak Jangan kayak yang naiknya bertahun-tahun gitu loh Berbelas-belas tahun Bukan bertahun-tahun Yaudah nanti kita akan nyamu lagi Dengan kawan-kawan dari SMP Alphalah Tapi kita akan break dulu setelah Paliwara Kita akan segera kembali Ngobrol bersama dengan teman-teman dan juga ketua panitian dari Alphalah Yang ini masih SMP tapi udah diajari Betul Dan pesertanya pun juga tidak hanya dari SMP saja Tapi ada dari SD juga Betul Kita akan ngobrol sama Bu Eka Selamat pagi Bu Eka Selamat pagi Ketua panitianya Bu Eka Nah Bu Eka Ceritakan dong bagaimana sekarang Kalau tadi yang awal kita ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah Sekarang Bu Eka mau menyampaikan apa Sekarang sudah mulai atau mungkin masih persiapan Bagaimana Bu Eka Ya ini tadi sudah dimulai kegiatan lombanya Sudah mulai lomba kampanye peduli lingkungan Kemudian ada juga lomba melukis tas kain Yang nantinya kami harapkan itu tasnya bisa digunakan untuk berbelanja Dengan tidak menggunakan tas plastik lagi Betul Jadi ini kalau pesertanya cuma bagian melukisnya saja Tasnya ini disediakan apa dari sekolahnya Apa bawa sendiri juga Kami siapkan tasnya Kami siapkan tasnya Tasnya tas belacu Tas belacu Jawa pulang gitu ya Baik Ya nanti bisa dibawa pulang oleh pesertanya Setelah dilukis dan dinilai oleh juri Begitu Baik Bu Eka ini nanti Apa namanya Kegiatan seperti ini kan Melibatkan anak-anak ya Memangnya yang paling kecil Itu Kelas berapa sih Tadi saya sempat tanya Tapi saya kelupaan nih Ngobrol lagi sama bapak pas sekolah gitu Yang paling kecil pesertanya Usia berapa kelasnya Yang paling kecil kelas 4 Kelas 4 Kelas 4 kakak Nah itu Kelas 4 sampai kelas 6 Kelas 4 ini juga bisa milih atau bagaimana Apakah dia bisa milih untuk mau melukis Atau seperti apa Ya memang waktu awal Ya memang waktu awal pengumuman dan mengundang untuk ikut lomba itu Itu kan kami memang menentukan Kelasnya kelas 4 sampai kelas 6 untuk peserta Begitu Jadi mungkin kalau untuk yang kelas Ya Ya kemudian Lanjut aja ibu Iya Kalau kelas 1 sampai kelas 3 mungkin nanti Bisa dibuat untuk acara yang lain Begitu kakak Sementara untuk kelas 5 sampai kelas 6 dulu Baik Oke Itu tapi Dia kelas 4, 5, 6 itu Sama ya Ada yang melukis juga Atau bisa pilih Atau seperti apa Apa ada jenis lomba lagi lainnya sih bu Nah itu dia Sementara masih 2 lomba ini aja Jadi bisa memilih Mau ikut lomba kampanye Atau lomba melukis tas Begitu Ini yang lagi di panggung sekarang Lagi kampanye ya Lagi jauh kampanye ya Iya lagi lomba kampanye ini kakak Oh baik Menarik ya Sebenarnya kesusahannya apa sih bu Eka Kalau tadi kita ngobrol sama salah satu panitia Dari SMB Alfala Mengatakan Mereka baru pertama kali Jadi panitia Jadi susah Ngatur-ngaturnya Keribetannya seperti apa sih sebenarnya Dari guru gimana keribetannya Keribetannya memang karena kami masih baru ya Kemudian jumlah guru disini masih sedikit Tapi kami berusaha untuk memaksimalkan guru yang ada Untuk menyiapkan kegiatan ini Gitu Jadi ya memang butuh waktu yang lama Untuk mempersiapkan Oke Jadi sekitar dua bulanan Gitu Jadi Ibu Eka ini sebenarnya Kalau misalnya ini kan Baru diadakan pertama kali Kira-kira untuk selanjutnya Gitu bakal-bakal diadakannya Tiap tahun sekali Atau Kepikiran sudah nanti Mau ngadakin yang beda Atau yang sama Kalau untuk kegiatan open house-nya itu Insya Allah setiap tahun akan kami adakan ya kakak ya Tapi kalau untuk kegiatan sejenis ya Nanti kita bisa mengadakan yang Sejenis yang lain lagi Tapi dengan tema yang sama Insya Allah bisa Kedepannya Jadi memang dikembangkan Juga belajar Iya Selain untuk lomba Dan kami juga insya Allah Juga akan Menuju Belajar menuju Eco school ya Gitu Nanti kita kerjasamanya Sama Tuna Sijau Seperti itu Luar biasa Jadi bisa eco school Sekolahnya ini eco green juga Betul Memangnya Kalau dari versi ibu Untuk anak-anak Seusia mereka Langkah-langkah Kecil apa Yang bisa mereka terapkan Untuk yang namanya Pendul lingkungan Versi ibu ini apa Kalau Untuk anak-anak ini kan Biasanya ke sekolah Membawa bekal gitu ya Membawa bekal minum Nah itu kan kami harapkan Bahwa bekalnya itu Tidak menggunakan Kemasan yang sekali pakai Jadi disini Tumblr ya Berikan souvenir Berupa ya tumblr Sehingga bisa Mereka gunakan berulang kali Bisa dibawa ke sekolah Sehingga itu Menurut saya ya Sudah melakukan Satu langkah kecil Untuk Tidak membuat kotor Di lingkungannya Tidak menggunakan Botol plastik Begitu Kak Benar Benar Jadi Mulailah dari yang kecil Dari langkah awal Betul Nanti lama-lama bisa menjadi Langkah yang besar Effortnya ada Tapi kalau untuk di Sekolah Fala sendiri Kalau Penggunaan Stroke Atau sedotan plastik Itu masih gak sih bu Atau mungkin karena memang Sekarang udah menuju ke Go Green Jadi Penggunaan plastik Sedotan plastik Dikurangin Sejauh mana pengurangan Mungkin boleh sharing Sama kita bu Silahkan Kalau di sekolah kami Kami sediakan Dispenser ya Untuk Anak-anak bisa mengisi ulang Air minumnya Sehingga Botol air minumnya Maksud saya Sehingga mereka itu Memang kami Himbau Untuk Membawa Tambel dari Rumah masing-masing Jadi tidak Membeli Air minum botol Seperti itu Dan kami juga jarang Menggunakan Stroke Itu nih Menarik nih Kami minimal kalah Betul Karena kan memang Kalau zaman sekarang itu Kita harus sadar yang namanya Global warming Betul Pedul lingkungan Benar Bagaimana caranya Dimulai dari yang kecil-kecil dulu Dengan lomba seperti ini Anak-anak ini bisa terpacu Ide kreatifnya Betul Bukan hanya kita Pinter main robot-robotan Tapi kita bisa menjadi Agen perubahan Benar Dan jangan Jangan pernah ngerasa Perubahan yang kita lakukan Walaupun sedikit Itu sia-sia ya Karena setiap orang Ngerasa ngebuang Satu sampah kecil Tapi yang ngelakuin itu Ribuan Bukan ribuan lagi Miliaran orang Sama aja gitu Ibu Mungkin sebelum kita akhiri Perbincangan kita Untuk pagi hari ini Dari ibu sendiri Apa nih pesannya Untuk orang tua Atau juga untuk Pemirsa di rumah Yang melihat sekarang ini Tayangan ini Apa pesannya untuk Kita supaya sadar Dan juga peduli bu Sama lingkungan Apa nih ibu pesannya Iya Jadi Untuk para orang tua Di rumah Bisa dimulai Dari rumah ya Kita mungkin Ketika mengajak Anak-anak Belanja Itu kita biasakan Untuk Membawa Tas belanja sendiri Kemudian Ibu-ibu di rumah Juga membawakan Bekal Yang bisa digunakan Berkali-kali pakai Itu Kemasannya Jadi tidak Tidak membiasakan Menggunakan Kemasan Makan atau minum Yang sekali pakai Itu mungkin Pesan Yang bisa Dikasakan Baik Untuk anak-anaknya Terima kasih banyak Ibu Eka Semoga acaranya Berjalan lancar Hari ini Terima kasih banyak Ibu Eka ya Dadah Ibu Eka Terima kasih Luar biasa Emang kayak gini Dimulai dari sekolah dulu Baru keluar Dari yang kecil dulu Benar Benar Enaknya Kalau misalkan weekend ini Kita bisa ngobrol Seperti ini Di update cantik Terima kasih banyak Udah nonton kita berdua Oh ya saya juga mau ucapin Maaf ya buat pacar saya Sampai kapan sih Kamu mau Diam terus gitu Aku udah kangen Tiap segmen loh Hai pacarnya Rio Oliver Kamu harusnya Memafkan dia Karena dia Tiap segmen itu udah ngomong Maafin saya ya Gitu loh Kurang apa Ini acara bukan acara Rio Oliver Bukan rumah Rio loh ini ya Ini acara sudah cantik Kwas prok mbak Ya tau Tapi Tolong dimaafkan teman saya ini ya Buat Mau sampe kapan musuhan Hayo Gak boleh Maksimal 3 hari Sekarang udah hari ketiga Jadi udah harus baikan Gitu ya Boleh di cross prok mbak programnya Jadi pemerintah cantik Berakhir sudah Episode hari Sabtu kali ini Kita akan bertemu lagi di hari Senin Tanggal Ya itu lah ya Sosokan sih Tahun 17 18 Sekarang 16 Besok 17 18 Sampai ketemu di tanggal 18 Februari 2019 Saya Gbenjelistia Saya Rio Oliver Selamat pagi Sampai jumpa Happy Weekend Dadah Happy Weekend Sampai jumpa